untuk acara selanjutnya saya secerahkan kepada moderator yang berikutnya yaitu Mas Abdul mohon izin terima kasih Pak terima kasih 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 Selamat pagi Ibu Misbah dan teman-teman Pak Hidya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam Zoom meeting pada pagi hari ini tak lupa salam salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam disini yang saya hormati ketua dari KNND yaitu Bapak Abdul Asis Salio kemudian juga para panitia penyelenggara research class pada hari ini dan juga para peserta yang berbahagia mohon izin insya Allah mungkin satu jam ke depan saya akan mencoba sharing pengalaman saja terkait dengan bibliometri mohon izin untuk share screen oke baik nah tadi sudah disampaikan juga gitu ya biodata dari saya gitu ya oleh Pak Abdul Asis Salio selain tadi yang disebutkan saya juga sebagai ketua editor dari jurnal ilmiah pendidikan fisika at KIP Universitas Lampung Mangkurat dan juga menjadi managing editor untuk jurnal matematik and science education untuk di tingkat jurusan nah jadi silahkan siapa tahu gitu ya ada yang berkenan untuk submit di tempat kami baik yang di pendidikan fisika ataupun pendidikan NIPA ataupun pendidikan secara umum nanti bisa mengontak ibu seperti itu karena ibu sebagai pengelola baik di tingkat prodi jurusan maupun di tingkat fakultas oke baik nah kalau tadi ya temanya adalah terkait dengan bibliometrik kemarin gitu ya coba di crosscheck gitu ya bagaimana sih posisi publikasi dengan kata kunci adalah bibliometrik ya 21 September 2024 di skopus.com maka bisa kita lihat gitu ya para peserta para mahasiswa trendnya ini luar biasa gitu ya meningkat seperti itu ini kalau dilihat ini sebenarnya bukan 0 gitu ya ini ada sekitar 26 kalau tidak salah gitu ya tapi ini untuk kata kuncinya adalah bibliometrik jadi trendnya meningkat gitu ya untuk di skopus apakah itu jurnal terindeks skopus apakah juga proceeding terindeks skopus nah kemudian kalau dilihat dari subjek areanya maka terlihat yang paling besar ini adalah social science begitu sebesar 16,7% nah sisanya seperti yang ada di layar baik itu computer science gitu ya medisin bisnis engineering environmental dan lain sebagainya nah biasa kita yang berada di NIPA gitu ya karena tadi lebih mungkin ke pendidikan maka biasa masuknya ke dalam social science gitu nah kalau kemudian kita ingat dengan bibliometrik itu kan memang mayoritas gitu ya visualisasinya dalam menggunakan voice viewer nah maka ketika saya coba search diskopus.com gitu ya menggunakan kata kuncinya adalah voice viewer ternyata juga hampir serupa dengan bibliometrik gitu ya bahwa ibaratnya trendnya itu meningkat seperti itu bahkan di tahun 2025 itu sudah ada publikasi diskopus gitu ya terkait dengan artikel yang mengandung kata kunci post viewer nah maka dengan beberapa hasil tadi gitu ya apakah tadi berupa bagan publikasi di setiap tahun gitu ya ataupun tadi sahaja karya dan seterusnya ini akhirnya apa memberikan peluang gitu ya kepada kita oh ternyata artikel dengan jenisnya adalah bibliometrik atau tadi nantinya kita menggunakan visualisasinya menggunakan post viewer ini memberikan peluang yang besar untuk kemudian bisa terbit begitu di skopus apakah di proceeding ataupun di jurnal yang terindeks skopus begitu jadi siapa tahu gitu ya para peserta di sini juga nantinya menjadi salah satu penghuni gitu ya yang ada di skopus begitu nah kemudian kalau dilihat gitu ya secara umum apa sih kemudian bibliometrik itu gitu ya maka ada yang mengatakan ini adalah satu set metode matematika dan juga statistik yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur publikasi apakah artikel buku gitu ya bab buku ataupun yang lainnya menurut Garofit tahun 1955 kemudian ada juga yang menyatakan bibliometrik ini adalah metode matematika dan statistik untuk mempelajari dan mengidentifikasi pola-pola nah yang mungkin nanti akan lebih jelas gitu ya pola yang seperti apa ini ketika nanti dipisualisatikan dalam penggunaan literatur atau publikasi dan juga jasa perpustakaan sebagai bahan analisis tujuannya untuk apa mengetahui perkembangan dari literatur khusus terutama pengarangan publikasi dan juga penggunaannya ini menurut RIS tahun 2014 nah selain itu ada juga menyatakan bahwa bibliometrik ini tujuannya adalah untuk mendeteksi profil publikasi pada suatu topik dan untuk menentukan tren dalam suatu disiplin oleh Arbob Moran dan kawan-kawan tahun 2017 nah maka kemudian bibliometrik ini bisa dikatakan memberikan perspektif yang lebih luas tentang status literatur dari tahun ke tahun ini oleh Huda 2020 nanti akan kita lihat di post viewer bagaimana overlay dari beberapa tahun terakhir ada beberapa tools yang kemudian bisa kita gunakan di dalam bibliometrik ini ini hanya sebagian saja tapi sebagian ini kalaupun nantinya bisa kita kuasai oleh para peserta ini akhirnya bisa menghasilkan artikel yang nanti berpeluang untuk bisa masuk ke publikasi yang dia terindeks jadi ada beberapa ini hanya sebagian kecil seperti itu yang pertama adalah POP publish or feris atau POP ini tujuannya adalah untuk screening data jadi mengambil data publikasi yang sudah ada sebelumnya dalam hal ini adalah yang sudah publish nanti kan ada berbagai macam sumber apakah nanti yang mau kita gunakan Google Scholar apakah yang mau kita gunakan adalah Skopus ataupun yang lainnya kemudian ada yang namanya juga mendeley dalam hal ini sering yang saya pakai adalah mendeley desktop ini tugasnya sebagai spesifikasi data yang dia berfungsi sebagai reference manager dan terakhir adalah post viewer sebagai mapping data yaitu memetakkan dan juga memvisualisasikan hasil yang diperoleh kalau pun banyak yang lain RStudio ataupun yang lainnya juga silahkan untuk visualisasinya namun cukup dengan post viewer tadi seperti halnya di slide ketiga publikasi dengan kata kunci post viewer di Skopus itu luar biasa trendnya pun juga meningkat ibaratnya berpeluang untuk diterima dan dipublikasikan di Skopus oke yang ini adalah POP atau publish or feris gitu ya nanti silahkan apa kita nanti kalau misalnya ada yang belum menginstall silahkan di install gitu ya dengan mengunjungi laman ini gitu ya dan kalau tidak salah juga sudah saya kasihkan ke Panitia untuk beberapa link yang nantinya bisa di install gitu ya kalau aplikasinya boleh di download gitu nah jadi yang namanya POP ini adalah program terangkat lunak yang dia mengambil dan juga menganalisis kutipan kademis nah ini adalah tampilan dari POP-nya gitu ya nah disini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan kalau misalnya menggunakan cross track maka gratis tapi metadatanya adalah 200 saja kalau kita menggunakan Google Skuller juga gratis tapi hanya seribu metadata begitu pula dengan PubMed ini lebih kepada kesehatan gitu kemudian ada OpenAlex nah sedangkan yang Skopus ini gratis tapi kita perlu mendaftar karena nanti perlu ada yang namanya APK begitu nah kemudian juga Semantic Skuller sedangkan Web of Science ini harus berlangganan begitu jadi mungkin yang bisa dipakai adalah yang Google Skuller maupun yang Skopus begitu nah kemudian yang berikutnya adalah Post Viewer gitu ya juga sama nanti silahkan bagi yang belum mendownload gitu ya untuk aplikasinya maka silahkan untuk di-download dengan mengunjungi laman web atau apa yang tertera di layar seperti itu jadi dia juga merupakan software gitu ya untuk kemudian mengkonstruk memvisualisasikan gitu ya bibliometrik network gitu apakah nanti terkait dengan jurnal penelitinya kemudian publikasi individu gitu ataupun yang lain sebagainya yang nanti akan banyak macam gitu ya analisisnya apakah terkait berdasarkan pada citasi gitu ya kemudian berdasarkan bibliografik kopling co-citation co-authorship dan lain sebagainya gitu oke nah kemudian berikutnya ini adalah lima tahapan bibliometrik sebenarnya banyak gitu ya tahapan dari bibliometrik ini para peserta silahkan gitu ya mau mengambil yang punyanya siapa ada yang punyanya Zupik tahun 2015 ada punyanya Huda 2020 atau punya siapapun itu silahkan gitu ya mana yang kemudian dirasa mudah untuk diikuti nah ini sebagai contoh saya ambilkan punya Huda et al 2020 jadi dalam tahapan bibliometrik yang pertama adalah menentukan gitu ya kata kunci pencarian gitu misalnya tadi maunya local wisdom gitu ya nah ini juga salah satu roadmap penelitian yang saya lakukan sejak tahun 2017 nah kemudian berikutnya adalah melakukan initial search result dimana hasil pencarian awal gitu ya nah disini kita lihat apakah nanti mau yang diambil jurnal saja gitu ya kemudian apakah hanya diambil nanti dari segi tertera pada judul tidak di dalam tidak di dalam abstrak gitu ya ataupun dilihat dari tahun publikasi dan lain sebagainya nah kemudian yang berikutnya adalah penyempurnaan gitu ya dari hasil pencarian nah dimana artikel yang sesuai dan terindeks pada database ini kemudian kita lakukan penyaringan seperti itu nah ini nanti tergantung si peneliti gitu ya tergantung si penulis kriteria apa yang kemudian mau digunakan begitu jadi kan nanti ketika kita peroleh oh dengan kata local wisdom nih ada 2000 dokumen gitu ya oh dari 2000 ini apakah semuanya mau dipakai kan bisa jadi tidak oh ternyata yang dipilah adalah misal artikel saja gitu ya yang di jurnal bukan conference paper bukan proceeding kemudian misalnya yang diambil adalah yang berbahasa inggris saja atau kemudian yang diambil juga misal tahun publikasinya oh ya saya ambil cuma 5 tahun terakhir saja atau misalnya mau dari awal kemunculan sampai sekarang nah itu tergantung nanti dari peneliti gitu ya untuk menetapkan kriteria tersebut nah kemudian berikutnya adalah menyusun statistik data awal misal dari data yang kita peroleh ada tidak kemudian data yang belum lengkap gitu misal secara penulis sudah sesuai tidak judul papernya judul artikelnya sesuai tidak volume gitu ya kemudian nomor gitu ya tahun dan lain sebagainya itu tertera lengkap tidak kalau misalnya kita tadi menggunakan mendelai desktop dan terakhir adalah melakukan analisis data seperti ini nah yang berikutnya adalah terkait dengan outline ya sebenarnya hampir sama outline baik itu yang dia menggunakan bibliometrik gitu ya ataupun yang tidak secara umum gitu ya bahwa di dalam pendahuluan kita harus menyampaikan gitu ya step of the art gitu ya dari apa yang kita bawakan itu seperti apa kemudian bagaimana gap analisisnya gitu ya oh apa sih pendidinya penelitian kita gitu ya dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya begitu sehingga nanti akan nampak novelty-nya nah misal sebagai contoh ibu sampaikan mungkin ada nih yang namanya low carbon gitu ya kata kuncinya low carbon oh low carbon itu ternyata ketika dilihat di skopus yang mempublikasikan low carbon itu lebih banyak misalnya pada bidang energi pada bidang transportasi gitu ya kemudian pada bidang city smart gitu ya ataupun lain sebagainya nah sedangkan low carbon dalam bidang pendidikan itu masih banyak yang belum membahas nah maka hal yang seperti itu itu namanya gap yang nanti akhirnya memunculkan novelty ya atau juga yang lainnya mungkin kita kenal juga saat ini gitu ya yang namanya disaster gitu ya atau mitigasi bencana gitu ya dalam pembelajaran sains seperti apa nanti juga bisa oh bahwa orang itu banyak membahas disaster itu pada bidang apa saja sih gitu ya kemudian lihat dalam pendidikan sains atau dalam pembelajaran sains banyak tidak yang kemudian mengupas terkait itu ya nah kalau ternyata tidak itu juga akhirnya menjadi gap gitu ya nanti mengunculkan novelty dari penelitian kita ya sebentar oke ibu lanjutkan nah kemudian nanti gitu ya di akhir dari pendahuluan itu kan ada yang namanya tujuan maupun disertai dengan pertanyaan penelitian gitu ya apa sih tujuannya dari bibliometrik yang kita lakukan gitu ya kemudian apa-apa saja gitu ya pertanyaan penelitian apakah misal yang mau kita lihat adalah dari tahun publikasinya kemudian yang kedua mau kita lihat dari apiliasi gitu ya oh 10 apiliasi top itu yang banyak mempublikasikan artikel tentang local wisdom misalnya itu siapa sih gitu ya kemudian yang berikutnya kita lihat juga dari negara 10 negara top gitu ya yang banyak mempublikasikan artikel tentang local wisdom itu siapa gitu ya kemudian juga bisa kita lihat dari penulisnya nah untuk penulis siapa sih gitu ya top 10 10 gitu ya 10 penulis nah ini bisa nanti dibagi dua apakah mau dilihat berdasarkan pada citasinya gitu ya ataukah dilihat dari jumlah dokumennya gitu nah itu juga nanti tergantung dari si peneliti nah kemudian berikutnya bisa apalagi mau melihat dari sumber siapa sih gitu ya 10 sumber top yang banyak menerbitkan artikel tentang local wisdom nah itu juga bisa sampai akhirnya nanti kita melihat terkait dengan co-occurrence gitu ya bagaimana kemunculan dengan kata kunci tadi ya local wisdom itu berapa banyak sih cluster-cluster yang nanti akan muncul kemudian kalau kita lihat bagaimana peluang untuk penelitian selanjutnya untuk future research-nya seperti apa nah itu nanti mau apa mau 5 pertanyaan tadi ya atau mau 10 gitu ya mau detail seperti yang tadi ibu sampaikan ini semua nanti tergantung dari si peneliti gitu ya nah kalau ibu biasa tergantung dari tujuan maksudnya gini tergantung dari tujuan publikasi kita kemana nah kalau misalnya ke proceeding kan kita biasa terbatas gitu ya oleh halaman ya misalnya kan kalau proceeding hanya 8 halaman maka bisa jadi tidak semua pertanyaan penelitian tadi gitu ya itu kita munculkan tapi kalau misalnya tujuan publikasi kita adalah ke jurnal nah maka silahkan itu dibuat rinci karena kan dia tidak terbatas oleh halaman bisa 15 bisa lebih dari 20 dan seterusnya nah oke berikutnya adalah metode nah tadi seperti yang saya sampaikan terkait dengan metode ini silahkan ya punyanya siapa yang kemudian mau digunakan kalau tadi di depan ada punyanya hudang gitu ya kemudiannya ini ada punyanya zupik nah silahkan mana yang mau dipakai nah usahakan gitu ya kita buat dulu tampilan ini dalam tahapan ini gitu ya dalam bentuk gambar dan jangan lupa gitu ya kita sebutkan sumber data yang digunakan itu dari mana basis datanya apakah dari skopus dari google scholar atau apa gitu nah kemudian kapan data ini ditambang nah itu juga menjadi hal yang penting gitu ya jangan lupa kita menyampaikan itu kapan dilakukan oh penambangan data dilakukan gitu ya pada tanggal 22 September 2024 gitu nah kemudian tadi juga terkait dengan kriteria yang akhirnya kita gunakan untuk melakukan exclude gitu ya nah ini kan juga tergantung si peneliti apakah yang nanti mau dianalisis adalah artikel yang ada di jurnal proceeding ataukah hanya jurnal saja gitu ya atau kemudian tahun publikasinya 10 tahun terakhir 5 tahun terakhir atau dari awal kemunculan dan seterusnya ini tergantung dari si peneliti nah kemudian yang berikutnya penyajian data usahakan sesuai dengan pertanyaan penelitian nah kemudian ketika dibahas gitu ya nah maka mohon untuk didukung dengan berbagai referensi yang relevan dan terakhir adalah simpulan bagaimana simpulan ini menjawab tujuan kemudian implikasinya apa gitu ya pastikan nanti dari overlay itu akan memunculkan implikasi gitu ya nah kemudian keterbatasan bisa jadi nanti dilihat dari sumber datanya gitu ya atau dilihat dari tahun publikasinya gitu oh misal yang saya pakai hanya skopus saja tidak menggunakan kombinasi skopus dengan web of science atau misalnya oh yang saya analisis hanya 5 tahun terakhir saja tidak dari awal kemunculan dan seterusnya nah ini nanti tergantung peneliti bagaimana menyikapi atau memandang keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oke ini adalah best practice-nya ya yang terakhir mungkin 2 bulan yang lalu gitu ya dibuat diterima di apa di proceeding terindex skopus E3S mungkin bulan Oktober ini akan publish nah disini ibu coba ambil gitu ya kata kuncinya adalah thinking still nah kemudian bagaimana thinking skill ini kaitannya dengan ESD gitu ya dengan Education for Sustainable Development nah kemudian juga yang diambil adalah hanya 6 tahun terakhir saja nah jadi ketika kita mau buat bibliometrik kita cari dulu nih kita tetapkan dulu ya kata kuncinya apa gitu kata kuncinya baru nanti kemudian kata kunci ini dirangkai menjadi sebuah judul seperti ini gitu ya visualization and analysis of mapping thinking skill to encourage ESD bibliometrik research over the past 6 years nah kemudian pertanyaan penelitian karena tadi ya tujuan publikasi adalah prosiding ya sudah tidak usah banyak-banyak gitu ya karena terbatas dengan halaman tapi kalau hanya jurnal silahkan serinci mungkin gitu jadi saya apa lihat hanya dari tahun publikasi dari kemudian 10 sumber teratas dari 10 negara teratas dan juga bagaimana hasil analisis co-occurrence-nya begitu nah ini adalah metode atau tahapan gitu ya dalam pengumpulan data pada topik thinking skill ESD dengan kata kunci thinking skill atau ESD gitu ya dilakukan pada 21 Mei 2024 diperoleh 762 dokumen kemudian dari 762 dilakukan limitasi satu berdasarkan tahun publikasinya yang diambil hanya 2018 sampai 2024 berikutnya yang diambil hanya artikel dan conference paper publication stage-nya yang diambil adalah yang pina kemudian source type-nya yang diambil adalah jurnal dan juga conference prosiding kemudian bahasanya adalah bahasa Inggris maka dari 700 sekian itu tersisa 398 ya ini akhirnya dianalisis dilakukan mapping dan visualisasinya menggunakan post viewer nah ini adalah salah satu saja begitu ya beberapa tampilan contoh tadi dari hasil apa yang sudah dikerjakan jadi dari post viewer akan terlihat oh ini loh beberapa negara yang dia ternyata banyak menerbitkan artikel tentang TS-ESD thinking skill ESD dimana bulatan yang besar itu menunjukkan jumlah dokumennya pun juga banyak seperti itu akan kita lihat dari layar ada United States ada UK ada Indonesia Spanyol dan lain sebagainya nanti tinggal dilihat urutannya ini kan hasil ini nanti akan bisa kita simpan dalam bentuk CSP jadi nah ini berikutnya adalah hasil dari network visualization terkait dengan thinking skill ESD maka disini kita akan melihat ada yang bulatannya besar ada yang bulatannya kecil dan seterusnya nah besar kecilnya bulatan ini menunjukkan sering tidaknya kemunculan dari kata kunci tersebut begitu kemudian juga kalau kita lihat ada yang warna merah ada warna hijau warna biru kuning bahkan warnanya ungu nah perbedaan warna ini nantinya akan menunjukkan klaster yang berbeda yang nanti akan bisa kita bahas satu persatu jadi sebenarnya dari satu hasil visualisasi itu bisa jadi banyak yang kemudian bisa kita bahas apalagi seperti ini kan oh bumisbah kalau dilihat dari tampilan ini ada berapa klaster maka hitung aja berapa jumlah warnanya tadi ya ada merah ada hijau ada kuning ada biru ada ungu ada lima nah berarti kemungkinan di sini ada lima klaster nah maka silahkan setiap klaster itu dibahas begitu dan kemudian berikutnya ini kalau kita lihat ya ada yang jaraknya dekat ya ada yang jaraknya jauh nah dekat dengan tidak antar satu bulatan dengan yang lain itu juga sama menunjukkan kemunculan topik itu muncul secara bersamaan bisa ini kan ibu ambil yang sebagai tengahnya adalah ESD nah ESD kalau dengan decision making kan dia lebih dekat daripada dengan system thinking maka bisa jadi gitu ya kemunculan dia secara bersama itu lebih banyak dibandingkan ESD dengan system thinking begitu jadi kita dengan melihat beberapa bulatan itu tadi banyak yang kemudian bisa kita bahas begitu oke berikutnya dari tampilan yang banyak tadi ya karena kan tujuan ibu kan thinking skill itu umum ya ketampilan berpikir yang seperti apa sih yang kemudian relate gitu ya dengan ESD nah akhirnya ibu crosscheck itu satu-satu visualisasinya maka muncullah gitu ya 8 ini oh ternyata ESD itu nah bahwa ESD itu oh ternyata dia apa satu ada kemunculan dengan critical thinking skill ya CPS kemudian ESD juga kemudian muncul nih terkait dengan problem solving kemudian oh yang disini dia terkait dengan design thinking gitu ya kemudian terkait dengan decision making system thinking creativity dan juga computational thinking gitu nah dari yang ada ini kita bisa lihat gitu ya mana yang kemudian berhubungan langsung yang dia sudah terhubung mana yang kemudian tidak nah itu bisa menjadi pembahasannya kita gitu ya nah kalau tadi adalah terkait dengan networknya maka ini adalah terkait dengan overlaying gitu ya maka dari sini kita bisa melihat dengan apa tadi kata kuncinya adalah thinking skill ESD oh di 2024 kalau kita lihat ini sampai 2022 oh bahwa ibaratnya Pak di dua tahun terakhir terkait dengan thinking skill dan juga ESD itu banyak dikaitkan dengan apa lihat yang tandanya warna kuning kuning itu berarti dia yang baru gitu ya oh dia banyak dikaitkan dengan STEM dia banyak dikaitkan dengan STEM dengan teacher dengan COVID-19 dan lain sebagainya gitu ya nah itu juga akhirnya apa ini akan menjadi peluang untuk future research gitu atau juga bisa dilihat nanti mana yang belum berhubungan gitu ya antara bulatan yang satu dengan yang lain nah itu juga bisa kan nanti memunculkan novelty gitu ya untuk penelitian selanjutnya nah ini adalah beberapa artikel gitu ya yang sudah pernah saya publikasikan gitu ya bersama team terkait dengan bibliometrik yang publish-nya di Skopus apakah di jurnal ataupun di proceeding terindex Skopus yang pertama ini terkait dengan critical thinking ini di JSTEC K3 kemudian yang kedua bibliometrik terkait dengan local wisdom dalam pendidikan fisika ini juga terbit di JSTEC K3 kemudian yang berikutnya terkait dengan digital literasi ini di AIP proceeding terindex Skopus kemudian berikutnya melihat bagaimana project best learning dalam pembelajaran sains ini DE3S proceeding terindex Skopus gitu ya kemudian terkait dengan ethnoscience ini juga di AIP proceeding terindex Skopus ataupun juga beberapa publikasi lainnya gitu ya bersama kolega misalnya terkait dengan virtual reality dan juga AR dalam pembelajaran fisika ini di TUSET K2 kemudian terkait dengan disaster education natural disaster education ini di IJM gitu ya sekarang K3 kemudian juga terkait dengan BJPCS gitu ya ini proceeding trendex skopus begitu kula terkait dengan virtual laboratory nah ini juga di CBCS kemudian lintas bidang ya juga pernah dilakukan misal terkait dengan adaptive physical education ini di GPS K2 kemudian ada juga terkait dengan paracycling ya lintas bidang juga ini DE3S proceeding trendex skopus oke kalau yang tadi adalah teori ya maka selanjutnya kita coba praktik gitu ya Pak Abdul Asis ya oke baik mungkin beberapa link tadi sudah disampaikan mungkin ya dengan para peserta bagi yang sudah terinstall mungkin bisa mengikuti ya walaupun ternyata Ibu terlalu cepat menjelaskan mohon di intruksikan saja sebentar kita mulai dari pertama adalah penambangan data ya maka silahkan dibuka POP-nya sebentar oke tadi Maha Ibu coba-coba oke baik nah kalau sudah terbuka ya Bapak Ibu oh here isn't there Oke baik, tampilannya seperti ini tadi ya Nah maka yang kita lakukan adalah Satu Kita menetapkan dulu ya Sumber datanya itu dari mana Oke kita ambil yang umum saja Misalnya Google Scholar ya Silahkan di klik Google Scholar nya Oke Maka tampilannya akan seperti ini Nah silahkan kemudian berikutnya Masukkan kata kuncinya Oh kalau tadi adalah kata kuncinya Local Wisdom ya Oke Nah kemudian silahkan Kalau kemudian mau dibuat 2019 sampai 2024 Kalau enggak dibatasi juga tidak masalah Berarti kan dari awal kemunculan gitu ya Sampai hingga saat ini Nah kemudian berikutnya Maksimumnya mau seribu atau enggak Nah karena ini apa Praktik saja gitu ya Sepuluh sajalah Seperti itu ya Karena kan ini apa Kalau nanti banyak Itu bisa jadi prosesnya akan lama ya Begitu Nah jika sudah Maka silahkan di klik search Nah sudah seperti ini Akan muncul ya Tampilan dari POP-nya Kalau nanti muncul ada 900 Nah maka akan panjang gitu ya Ke bawah dan seterusnya Mungkin waktunya juga akan lebih lama Apalagi kalau tidak dibatasi gitu ya Waktunya Nah kalau sudah kita dapatkan seperti ini Maka langkah berikutnya adalah Silahkan disimpan gitu ya Nah karena kan kita mau nanti buka Di mendeley desktop gitu ya Nah biasa yang saya lakukan adalah Menyimpannya dalam bentuk risk Nah maka silahkan di result as risk Ya Yang ini Nah silahkan di klik Oke Ini contoh ya Oke sudah tersimpan Nah kalau sudah tersimpan Maka silahkan dibuka mendeley desktopnya Nah ini sudah terbuka mendeley desktopnya Oke Dibuat baru saja Nah silahkan tadi di Ambil ya Hasil punya kita tadi Silahkan di import Karena tadi disimpannya dalam bentuk risk ya Maka kita pilih adalah risk Begitu Nah ini ya tadi ya Local wisdom Dari POT Nah maka dia akan mengimport datanya Nah kemudian Seperti yang tadi disampaikan gitu ya Mohon setiap metadata Itu di cross check Siapa tahu ada yang belum lengkap Siapa tahu pulumennya kah yang tidak ada Nomornya tidak ada Atau halamannya Atau tahunnya Ataupun yang lain sebagainya Ya Nah maka silahkan Caranya adalah klik Seperti ini Maka kan di sebelah kanan ya Akan muncul metadata nya Nah kayak begini kan Ini berapa sih Volume nya kan kosong ya Volume nya Isu nya Nah maka silahkan gitu ya Kita cross check Nah disini kan ada url nya nih ya Kita cek Dia akan mengarah Ke artikel yang ada Di website jurnal tersebut Oh 10 Nomor 1 Nah untuk halamannya Maka nanti silahkan buka pdf nya gitu ya Nah ibu hanya mencontohkan Bagaimana cara untuk Men cross check nya Kemudian bagaimana melengkapi nya gitu ya Jadi silahkan tinggal diisi saja Maka dia otomatis akan tersimpan Begitu Nah kalau sudah seperti ini Ya Maka silahkan kemudian di control A Kalau sudah di control A seperti ini Di aktif ya Sudah warnanya seperti ini Silahkan di klik Kursor nya Atau mouse nya Klik kanan Nah kemudian silahkan di export Nah sama Karena tadi disimpannya dalam bentuk risk ya Nah ambil ya respect aja ya LW Local Wisdom dari Mandelaidextrop Nah jika sudah Maka kemudian kita buka Yang berikutnya adalah Post Viewer Nah untuk Post Viewer Ya silahkan di download Kalau belum ada JAPA nya Di laptop nya Silahkan di install dulu JAPA nya Ya Karena Peninstalan Post Viewer itu dia perlu JAPA Nah jika sudah Maka tampilannya akan seperti ini Ya Maka kita akan melakukan create Ya Silahkan di create Karena tadi kita ambil yang nomor 2 Create nya Berdasarkan pada Bibliografi data Kemudian klik next Nah karena tadi kita simpan Dalam bentuk risk Maka pilih yang nomor 2 Ya Kan Supported file nya Kita ambil tadi ya risk Maka pilih yang nomor 2 Oke Jika sudah Maka silahkan di klik next Oke Silahkan di pilih Dimana tadi kita menyimpan file tadi Ya Silahkan di klik tanda titik 3 ini Oke Tadi ibu taruh di download Oke Tadi local wisdom nya dari Mendelay next Oke Next Oh misalnya apa yang mau kita lihat Oh co-authorship nya Maka silahkan Kalau mau co-occurant Silahkan Gitu ya Kemudian klik next Next saja Next Next saja Sampai finish Ya Oke Karena tadi ibu ngambilnya kan sedikit ya Nah ibu akan melihat disini bagaimana Co-authorship ya Bagaimana hubungan antara penulis yang satu Dengan penulis yang lain Nah datanya kan seperti ini Makin banyak data nanti makin bagus Gitu ya Maka bisa tadi melakukan yang namanya Co-authorship Nah ini kalau kita menggunakan yang namanya POP Ya Kalau kita menggunakan yang bukan POP Sebenarnya Kalau ibu sehari-hari Kebanyakan Ibu langsung mengambil di skopus.com Sebentar Nah namun Kalau kita yang di skopus.com Kita perlu akun skopus yang lisensi Ya Sebentar Karena kalau bukan yang lisensi Kita tidak dapat mencari referensi Seperti itu Sebentar Nah ini ibu contohkan Menggunakan Post viewer ya Post viewer Menggunakan skopus maksudnya Maaf Itu akan jadi dulu mengantap juga Nah ini ya Apa maksudnya gitu ya Tadi yang skopus Yang lisensi sama tidak Maka akan terlihat di sini Nah Kalau yang gratis Ini tidak ada Kalau yang lisensi Maksudnya yang berbayar Ini ada Gitu ya Akan terlihat ketika kita klik menu search Gitu ya Nah kalau yang kita gratis Oke Nah biasa dokumen ini tidak akan muncul Yang muncul hanyalah untuk pencarian Nama penulis Sedangkan dokumen itu tidak bisa diakses Seperti itu Pasti akan jadi pertanyaan Kalau tidak punya bagaimana bu Nah silahkan kalau tidak salah Di marketplace juga ada ya Coba saja dilihat gitu ya Nah kemudian di sini Silahkan Masukkan tadi kata kuncinya adalah Local wisdom Nah ada 4831 Nah apakah sekian ini yang mau dianalisis Gitu ya Nanti mabuk Nah maka silahkan dari pendeliti melakukan Apa Pengekslutan gitu ya Misal Oh yang mau ibu ambil Hanya tiga tahun Terakhir saja Oh yang ibu ambil Tadi hanya artikel saja Tidak untuk conference paper ya Kemudian yang diambil adalah Publication stage-nya yang final Kemudian source tab-nya yang jurnal saja Tidak proceeding Kemudian bahasanya adalah bahasa Inggris Maka tadi dari sekian ribu Tersisa 873 Dari 873 inilah gitu ya Yang kemudian Kita Ambil CSP-nya Kita download dalam bentuk CSP Nah dan ini tinggal di export Selesai Ini datanya semua pasti yang Skopus Tadi kita pilih jurnal Berarti kan dari artikel jurnal yang terindek di Skopus Oh saya maunya Bu Misbah Gak usah ini Di apa Tahun publikasinya Gak usah dibatasi Pokoknya dari awal kemunculan aja Maka kita lihat Clear Jadi Nah disini juga kita bisa lihat Sebentar Oke Kita itu ambil dulu Ini Hmm Spirakan Selamat datang nah disini juga akan tampil banyak gitu ya apakah berdasarkan tahun publikasi apakah berdasarkan sumber berdasarkan penulis, apiliasi dan seterusnya gitu ya disini ada tinggal kita download saja gitu ya hasil ininya disini gue akan contohkan kalau tadi pengambilannya dari CSP ya bagaimana kemudian analisisnya di post viewer pertama yang kita ambil adalah yang nomor 2 next nah tapi kita karena tadi ya bentuknya CSP bukan RIS ibaratnya kita ngambil dari Scopus langsung begitu maka silakan dipilih yang pertama karena database filenya dari Scopus jika sudah silakan dipilih next karena Scopus silakan diklik yang Scopusnya jika sudah kita cari filenya tadi letaknya di mana tadi ibu ambilkan yang thinking skill tadi sebentar tidak terdetek ya sebentar ibu kalau check dulu terima kasih Terima kasih. Nah, kemudian silakan di klik next. Nah, ini misalnya yang mau dilihat adalah co-occurrence gitu ya. Kalau yang pertama tadi adalah co-authorship. Ini mah biasa di next saja dulu. Nah, maka dengan menggunakan kata kunci gitu ya, local wisdom, ada berapa klaster sih yang kemudian ditampilkan oleh post-viewers. Nah, maka silakan lihat gitu ya dari warna yang ditampilkan. Dari merah, biru, ungu, kuning, orange, hijau, biru agak muda, ini coklat gitu ya. Berapa tadi ya? 7 kali ya. Nah, untuk lebih jelasnya maka silakan di klik item. Oh, ada delapan ternyata. Nah, jadi apa? Ini tinggal nanti disimpan saja. Dalam bentuk GSP. Begitu. Jadi, biar tahu, oh loh, yang apa? Klaster satu yang merah nih isinya apa-apa saja. Begitu ya, nanti akan terlihat di sini. Nah, ini kan klaster satu Android. Ini berarti yang merah nih. Ini tata Android, Creativity, gitu ya, Mathematical Represent, Physics, Komik, dan lain sebagainya. Kemudian, ini yang berwarna biru, Embedded System. Kemudian ada Physics Education, dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi silakan gitu ya, nanti masing-masing klaster ini bisa dibahas. Misal kalau kita klik Local Wisdom. Nah, ini bisa dilihat, oh Local Wisdom ini sudah berhubungan langsungnya dengan siapa sih? Gitu ya. Oh, yang belumnya dia dengan siapa? Nah, itu akhirnya juga menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana future research untuk overlay visualization-nya. Nah, ini terakhir di 2023. Berarti bisa kita bahas bahwa di satu tahun terakhir ini, gitu ya. Oh, Local Wisdom itu banyak dikaitkan dengan apa? Maka lihat, bulatan yang berwarna kuning itu apa-apa saja namanya. Gitu ya. Ini ya. Tentang bibliometrik. Kemudian tentang PLILW. Ini berarti physics learning ya. E-local wisdom. Ini tentang physics learning. Kalau misalnya aku agak kecil, Miss Batah yang nggak bisa ini lihat. Nih, maka Bapak, Ibu, para peserta ya silakan di klik Zoom. Nah, agar terbaca. Gitu ya. Geser-geser. Ini ada menu kanan-kiri. Nah, ini tadi ya. Oh, dia kaitannya dengan bibliometrik, gitu ya. Etnoscience, dan seterusnya. Mengembalikan, maka silakan tanda kurangnya ini di klik. Zoom in, zoom out. Nah, begitu. Satu ini saja, gitu ya. Bukan satu ya. Satu hasil post viewer, baik tadi overlay-nya, ataupun network-nya. Ini mas, sudah bisa jadi satu artikel. Jadi, kalau ditanya luaran publikasinya mana, gitu ya. Kok belum ini, belum ngambil data, gitu ya. Maksudnya, belum ke lapangan. Maka, gunakan saja salah satunya adalah bibliometrik, ya. Nah, ini akhirnya bisa menjadi luaran dari tugas akhir, begitu. Nah, mungkin itu dari Ibu ya. Semoga bermanfaat. Mungkin selanjutnya kita lebih pada diskusi dan tanya-jawab. Dipersilahkan kepada Pak Abdul Asis. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nisbah atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Sisi ini akan dibagi menjadi dua termin. Masing-masing termin terdiri dari tiga pertanyaan. Bila yang ingin bertanya, mohon sebutkan nama dan program studi terlebih dahulu, agar kita saling mengenal juga. Oleh karena itu, saya buka termin yang pertama. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan kau bisa ketik di room chat. Termin pertama terdiri dari tiga pertanyaan. Silakan teman-teman. terima kasih banyak kesempatannya. Masa biografis. Dan terima kasih materinya, Bu Mislah. Nama saya, Nur Diyanti. Saya dari pendidikan fisika. Kebetulan waktu semester satu, sekarang semester tiga ya, waktu semester satu, sempat dijelaskan gitu. Terima kasih dengan bibliometrik ini. Tetapi setelah daya pemapanan ini, mungkin jadi pencatatan gitu ya. Lalu waktu itu masih banyak yang belum paham, apapun ketika membuat artikel, mungkin masih keliru gitu. Nah, ini juga jadi banyak pertanyaan sebetulnya. Tapi mungkin seberapa yang ingin saya halik untuk ditanyakan dulu, Bu Mislah. Nah, yang pertama terkait dengan pertimbangan memiliki kriteria itu gitu. Kalau misalkan tadi kan terserah kita-terserah kita gitu ya. Atau memang ada hal yang memang perlu kita perintahkan misalkan untuk nantinya. Terutama kan terjadi untuk publikasi gitu ya. Untuk publikasi misalkan, oh harus biar kita papis, fokus misalkan, itu rata-rata di berapa tahun terakhir yang diterima, seperti itu. Kemudian, apakah misalkan kita mengambil dari artikel-artikelnya sumbernya jadi fokus, nah itu kita perlu memastikan bahwa artikel itu menutupkan artikel bentuk eksperimen gitu. Atau kalau misalkan tadi kan karena mungkin secara cepat gitu jadi artikel review-review itu juga masuk seperti itu ya, Bu. Kemudian, untuk ya, terkait dengan topik juga gitu, dari bibliometrik ini, itu kan memang mengenai friend. Segeranya adakah yang mungkin perlu kita jadikan riset awal ya, kita mau menentukan topik apa sih, Bu. Jadi, yang bisa mungkin menarik atau memang diputuhkan dari atau kata kunci yang dia akhirnya perlu kita masukkan dari persen di bibliometrik ini di awal seperti itu. Itu dulu, Bu, dari saya. Terima kasih. Ya, Ibu, saya persilahkan langsung menjawab. Oke, baik. Mohon izin, Pak Abdul Aziz, mungkin Ibu bisa op sedentar karena azan di tempat Ibu. Mohon izin mendengarkan. Siap, Ibu. Siap, siap, siap. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih banyak pertanyaan dari Ibu Nur Dianti. Mungkin dari nomor dua dulu ya, terkait dengan topik. Topik ini kita mulainya dari mana sih? Nah, maka sebenarnya ini tergantung. Misal, kita mau dari yang luas dulu, dari umum ke khusus, atau mau yang langsung khusus. Misal, tadi Ibu contohkan, kalau kita mau yang umum dulu, tadi seperti halnya thinking skill ya. Nah, Ibu tuh mau lihat, oh, keterampilan berpikir seperti apa sih? Yang belum terkait dengan ISD. Nah, ternyata berdasarkan hasil visualisasi, yang belum berhubungan langsung gitu ya, relate dengan ISD-nya itu adalah computational thinking. Nah, akhirnya kan itu bisa menjadi apa? Dasar awal untuk kemudian melakukan penelitian selanjutnya. Oh, berarti ini saya lakukan nih penelitian berikutnya terkait bagaimana computational thinking ini di ISD. Itu satu. Kalau sifatnya tadi ya, umum ke khusus. Nah, tapi kalau kita tadi mau yang khusus, misal tadi local wisdom. Kita udah punya nih, tadi ya kerangkanya, oh, saya pengennya pokoknya local wisdom. Tapi local wisdom ini nantinya untuk melatih apa, atau disajikannya seperti apa. Nah, maka nanti lihat di hasil post-viewernya gitu ya, visualisasinya. Oh, apakah ternyata belum ada nih yang melatih karakter gitu ya. Yang sudah banyak itu terkait dengan learning outcome gitu ya. Dengan apa begitu. Oh, ternyata dengan karakter ini itu belum. Nah, itu akhirnya kan juga jadi peluang gitu ya, untuk kemudian kita lakukan penelitian selanjutnya bagaimana pembelajaran berbasis karifan lokal untuk melatih karakter peserta didik gitu. Nah, jadi silahkan maunya seperti apa. Mau ke umum dulu ke khusus gitu ya, atau langsung khusus gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan pertimbangan kriteria gitu ya. Apalagi tadi tujuannya adalah untuk publikasi skopus, bagaimana terkait dengan tahun yang digunakan, tahun publikasinya. Nah, satu ya, sebenarnya begini. Kalau tadi kita sudah punya ya, oh saya pengennya local wisdom. Tadi kan kita cross-check ya, local wisdom, atau kalau mau langsung, kita mau lihat nih, ada nggak bibliometrik terkait dengan local wisdom kan gitu. Coba aja, kita search local wisdom and bibliometrik. Nah, kan akan muncul ya artikel bibliometrik terkait itu. Maka lihat, dia berapa tahun yang digunakan. Begitu. Apakah dari awal kemunculan, ataukah 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, atau apa. Karena ini juga nantinya apa? Akan menjadi dasar si peneliti gitu ya. Ketika kan kita membuat di introduction ya, bisa saja kemudian itu menjadi bahan begini. Oh, penelitian karipan lokal, bibliometrik tentang karipan lokal itu memang sudah ada. Namun yang ada itu misalnya hanya 5 tahun saja. sedangkan yang kami lakukan itu adalah sejak awal kemunculannya. Jadi kan akhirnya nanti akan terlihat bedanya dengan yang sudah ada. Makanya kemudian kita perlu nih, cross-check dulu gitu ya, sebelum lebih lanjut. Jadi kalau ibu itu yang penting ini dulu. Ibu cari judul, eh bukan, cari topik gitu ya. Oh, ini topik? ibubukaskopus.com gitu ya. Udah. Kalau sudah seperti itu, ibu lihat dulu nih, hasil visualisasi di post-viewernya gimana gitu ya. Dia sesuai tidak dengan yang diinginkan. Sambil di cross-check, tadi artikel yang sudah terbit terkait itu ada tidak? Kalau ada, coba lihat dalamnya itib gitu ya. Dia publikasinya apa? Skopus tidak? Oh, sama Skopus nih dengan punya kita. Lihat tahun publikasinya gitu ya. Dia dari rentang tahun berapa sampai berapa gitu. Jadi sekira ada pembeda antara yang sudah ada dengan yang punya kita lakukan. Begitu Ibu Nurtianti. Bagaimana Ibu Nurtianti? Terima kasih banyak Bu. Ini kalau yang tadi terkait dengan penelitiannya, apakah harus yang eksperimen? Ya, betul ya. Eksperimen atau tidak gitu ya. Nah, kalau itu sih tidak masalah. Mau diambil juga yang review-nya juga boleh. Tapi kalau misalnya mau diexplode, oh saya mau ngambil eksperimen-nya saja dengan R&D, sedangkan yang paper review-nya tidak, juga silahkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya membacakan pertanyaan dari Muhammad Zahrul. Apakah perbedaan tahun terbit dari sumber data yang dianalisis? Misalnya penelitian sebelumnya dari 2020-2022, lalu saya ambil yang 2022-2024. Walau topik sudah pernah direview secara bibliometrik, sebelumnya masih memungkinkan untuk terbit atau harus topiknya belum pernah diambil dari spesifik, Bu. Itu pertanyaan pertama, Ibu. Yang kedua, biasanya sumber data yang lebih dari satu sumber, misal Scopus dan Google Scholar, analisisnya terpisah, baru dibandingkan atau bagaimana, Ibu? Jadi terdapat dua sumber, apakah itu dipisahkan atau perbandingan, minta pendapat dari Ibu. Saya persilahkan, Ibu. Oke, baik. Ini dari... Pertanyaan dari siapa, Pak Abdul Aziz? Dari... Dari Muhammad. Oh iya, betul. Oh, Nia yang sudah dipin. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke. Nah, yang pertama adalah, jadi ceritanya kan topiknya sama, Nia. Tapi kita kan melakukan publikasi, oh, tahun sebelumnya, misalnya dua tahun terakhir. Kemudian nih, dengan topiknya sama, mau kita lanjutkan gitu ya di tahun dua tahun berikutnya. Itu sah-sah saja. Karena bisa jadi apa? Karena basis datanya, oke, basis datanya sama Skopus, misalnya, ya. Tapi kan karena tahun publikasinya berbeda, bisa jadi kemudian sumber dokumen yang kita perolehkan pasti berbeda, ya. Maka bisa jadi hasil visualisasinya pun juga akan berbeda. Jadi, sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan sumber data. Misalnya tadi kita pakai Skopus, gitu ya. Kita pakai Google Spooler. Nah, mending kalau menurut saya adalah, tapi ini tergantung dari peneliti ya. Apakah dia mau berbarengan? Ya, silahkan. Langsung kemudian kan datanya digabung, kemudian visualisasinya jadi satu. Ataukah juga mau terpisah? Juga silahkan. Itu tergantung dari peneliti. Karena kan maksudnya begini, artikel yang ada di Skopus pun, gitu ya. Pastikan dia akan terindeks di Google Spooler. Kan begitu, ya. Otomatis kan nanti pasti akan ada namanya duplikat data. Nah, maka mending kita ambil yang digabung saja. Sehingga mana yang duplikat itu bisa kita hindari, gitu. Nah, biasa kalau yang mau dibicarakan secara terpisah, misalnya begini, kita ngambil local wisdom, gitu ya. Nah, tapi kita mencoba bagaimana local wisdom dalam skala internasional, kemudian dengan yang Indonesia saja. Nah, itu bisa, gitu ya. Akhirnya kita buat dua. Jadi, kalau Indonesia saja kan berarti nanti ambil sumbernya misalnya dari apa? Dari peneliti Indonesia. Nah, kemudian bagaimana datanya itu divisualisasikan, sehingga nanti ada perbandingan. Kalau yang skala internasional begini, kalau yang kemudian skalanya adalah Indonesia saja seperti ini. Mungkin itu, Bapak. Silahkan kalau ada respon balik. Ya, silakan. Kepada Mas Muhammad Sarul. Sudah jelas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Di sini, Bu, saya membacakan pertanyaan dari Mbak Henni Kartika. Apabila mau melakukan review, sistem literatur review, menggunakan metode bibliometri mengenai etnocometri BBL, tapi sulit sekali artikel yang membahas ini. Apakah boleh artikel nasional? Itu yang pertanyaan pertama yang saya buat. Saya misalnya mau ambil etnocometri dalam pembelajaran kimia, tapi sebelumnya sudah ada yang mereview. Apakah topik ini diambil lagi? Atau bagaimana, Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Dari Mbak Henni. Oke, terima kasih Mbak Henni atas pertanyaannya. Nah, tadi ya, konteksnya adalah etnocometri dalam BBL, kan? Begitu, iya. Kalau kita ambil BBL, kata kuncinya pasti sangat banyak, ya. Karena juga Ibu pernah melakukan bibliometrik analisis untuk model BBL, begitu. Nah, tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan etnocometri, bisa jadi jarang ditemukan tadi, ya. Atau bahkan tadi sangat sedikit. Sehingga yang diambil adalah artikel dari Jurnal Nasional. Tidak masalah, begitu. Begitu, berarti kan kalau Jurnal Nasional, bisa jadi akhirnya apa? Yang terindeks di Google Scholar, kan? Begitu. Nah, atau begini. Ambil BBL, tapi kaitkan dengan etnoscience. Begitu. Karena sebenarnya etnoscience itu, kan? Apakah nanti dia bisa etnophisik, bisa etnokemistry, gitu ya. Ataupun etnobiologi, ataupun yang lainnya. Kan, begitu. Nanti tinggal bagaimana di dalamnya, gitu ya, mengaitkan dengan si etnokemistry-nya. Ibaratnya etno dalam pembelajaran kimianya, begitu. Itu bisa ditrik seperti itu, gitu ya. Kemudian berikutnya, oh kalau ternyata si etnokemistry ini sudah pernah direview oleh sebelumnya, apakah kita juga boleh? Boleh, gitu ya. Makanya kemudian kita cross-check dari artikel yang bersangkutan, gitu ya. Satu, dia basis datanya apa? Yang kedua, dia tahun publikasinya apa? Tiga, dari sumber mana yang dia gunakan? Tipe source type-nya, tipe sumbernya, gitu ya. Apakah tadi dia lima tahun terakhir, sepuluh tahun terakhir, atau dari sejak kemunculan? Kemudian berikutnya, apakah dia dari jurnal? Ataukah jurnal dengan proceeding, gitu ya. Atau seperti apa? Kemudian juga yang berikutnya, apakah tadi dia dari skopus, gitu ya. Ataukah dari Google Scholar, ataupun yang lainnya. Jadi usahakan apa yang kita bahas, kalau bisa lebih dari punyanya dia, gitu ya. Oh, dia Google Scholar, ya sudah. Saya skopus, gitu ya. Oh, dia udah skopus. Oh, saya skopus dengan apalah, gitu ya. Kemudian tadi, oh, dia lima tahun. Saya sepuluh tahun. Atau saya sejak kemunculan, gitu ya. Oh, dia jurnal saja. Oh, saya jurnal dengan proceeding. Jadi, intinya ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Harus lebih lah. Jangan sampai kurang daripada yang ada. Oh, yang ada itu sudah lima pertanyaan penelitian, Bu Misbah. Ya sudah lebih dari lima, berarti kan. Berarti harus spesifik, tuh. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya, jika ada ingin bertanya, diberusahaan. Sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, persilahkan. Oke, sambil menunggu, mungkin Pak Abdul Asis nih coba Ibu contohkan tadi ya, yang etnochemistry, tapi Ibu etnophysics, ya. Boleh, Ibu, boleh, boleh. Oke, baik. Ini adalah materi yang Ibu bawakan sebagai invited speaker di Icopis, ya. Sebentar. Nah, jadi yang Ibu bawa kan sebenarnya adalah terkait dengan etnophysics, gitu ya. Nah, tapi kata kunci di awal, ya sudah, ambil aja dulu local wisdom, gitu ya, secara umum. Nah, dari local wisdom yang ada, kemudian kita, karena tadi pengennya etnophysics, gitu ya. Oh, ya sudah, berarti terkait dengan pembelajaran fisikanya. Maka dari sekian yang akhirnya Ibu exclude, itu dicari betul-betul mana yang memang dia dalam pembelajaran fisika, gitu ya. Sehingga diperolehlah yang seperti ini. Hanya sekian 35 dokumen dari 4794, gitu ya. Nah, maka sama halnya tadi ya, kalau misalnya mau ethno-science, gitu ya, apa ethno-chemistry, bisa ambil dulu dari ethno-science-nya. Kemudian lakukan limit dulu secara umum. Setelah dilakukan limit pertama, limit keduanya adalah cari memang baca judul artikel atau isi abstraknya yang memang dalam pembelajaran kimia, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, apakah nanti berdasarkan pada negaranya, gitu ya, apalagi kita kalau lokalis dan dalam pembelajaran fisika, ini memang Indonesia posisi pertama, gitu ya. Bisa terlihat dari gambar ini. Karena Indonesia dengan beragam suku budaya, gitu ya, nah itulah akhirnya menjadi sumber, gitu ya, untuk kita melakukan penelitian lokalis dan, terutama dalam hal ini adalah pembelajaran fisika. Nah, ini juga bisa dilihat nih, UNY, ya, UNY mah jadi, apa, kan banyak meneliti tentang lokalis dan dalam pembelajaran fisika. Baru yang kedua adalah ULM, ya, begitu. Nah, bisa juga dilihat dari penulisnya, gitu ya. Ini juga sebenarnya mayoritas dari Indonesia, gitu ya. Alhamdulillah, ibu letak nomor tiga. Nah, nomor lima ini kan Prof. Herukuswanto, ya. Ya, dosen ibu juga dulu, APS 2. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa, apa, kan, visualisasi-nya untuk lalu. Kan memang terkait erat. Oh, ibu bahasnya lokalis dan dalam pembelajaran fisika. Oh, ternyata betul. Lokalis dan ini terhubung langsung, gitu ya, dengan pembelajaran fisikanya. Begitu. Nah, kemudian bisa kita lihat bagaimana untuk overlay visualisasi-nya. Oh, ternyata berapa tahun terakhir, oh, dia lebih banyak nih, dikaitkan dengan engineering education, bibliometrik, dan seterusnya. Nah, ini hal yang sama, nanti bisa ditiru, gitu ya. Dimodifikasi untuk yang ethno-chemistry. Begitu, Pak Abdul Aziz. Terima kasih, Ibu. Ada pertanyaan baru dari Nur Dianti lagi. Pertanyaannya, di aplikasi Fosfior, beberapa penting untuk kita menyeleksi kolom terakhir sebelum menempelkan hasil Fosfior. Apakah harus menghilangkan keyword yang mirip atau dibiarkan saja, kan biasa banyak keyword yang ditampilkan itu, Ibu. Bagaimana panduan untuk menuliskan atau melakukan pembahasan dari hasil tampilan Fosfior? Mungkin boleh dijelaskan dari bagian artikelnya, Ibu. Oke, baik. Sebentar ya, Ibu bukakan. Oke, tadi memang apa belum Ibu jelaskan ya, terkait dengan pembersihan data. Nah, ketika sebelum ditampilkan, gitu ya, hasil tampilan visualisasinya, itu kan memang akhirnya kan nanti ada yang sama, gitu ya. Banyak kita temukan, misalnya student, students, gitu ya. Ada yang singular, ada yang jamak, gitu ya. Dan lain sebagainya. Atau nanti singkatan. Ada misalnya tadi ya, local wisdom apa, tapi dia disingkatnya FW dan seterusnya. Sebenarnya maknanya sama, gitu. Nah, maka itu perlu kita lakukan pembersihan data. Pembersihan datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk notepad, gitu ya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, jadi kita lakukan pembersihan data, gitu ya. Misalnya kayak kurikula, kan sama saja dengan kurikulum. Tinggal kita pilih. Yang terakhir inilah yang kemudian yang dimunculkan. Gitu ya. Kurikula, kurikulum sama. Kemudian sustainable development goals, gitu ya. Ini sustainable development aja. Sama saja, gitu ya. Yang satu pakai goals, satu enggak, gitu man. Oh, iya. Kemudian yang satunya university sector, gitu ya. Atau higher education. Pakai S. Satunya enggak, gitu ya. Critical thinking. Yang satunya critical thinking skill. Problem solving. Yang satunya pakai strip. Nah, tinggal mana yang kita mau pakai. Oke, jadi caranya adalah kita lakukan pembersihan. Jadi, bukan kita hilangkan. Enggak dicentang, tidak ya. Tapi kita lakukan pembersihan menggunakan ini ya. Apa ini dalam bentuk not fair, begitu. Nah, ini nanti kita masukkan ke host viewer, begitu. Itu satu ya. Enggak itu dulu. Silahkan kalau ada yang di komen sambil ibu bukakan salah satu artikel. Iya, ibu. Baru tahu, ibu. Karena di, tidak dicentang, gitu. Tapi yang satu. Iya. Enggak apa-apa. Oke. Karena sudah tahu kan, selanjutnya begitu ya. Iya, ibu. Oke. Iya, sebentar. Nah, ini ibu contohkan ya thinking skill. Skill saja. Oke, semangat. Nah, ini tadi ya seperti ibu sampaikan bahwa dari berbagai macam keterampilan berpikir, oh ternyata terkait dengan computational thinking ini tidak berhubung langsung dengan ESD. Begitu, ya. Nah, maka di sini bisa kita bahas, tadi ya dari tampilan network visualization-nya, oh misalnya berdasarkan pada gambar tadi, gambar 6, bahwa ESD itu dia berhubungan secara langsung dengan critical thinking, dengan problem solving, gitu ya. Design thinking, decision making, dan juga system thinking. Sedangkan terkait dengan kreativitas, dan juga computational thinking itu tidak berhubungan secara langsung. Nah, hal ini akhirnya nanti apa? Bisa menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya, gitu. Nah, kemudian berikutnya, memang enggak, kemudian kalau mau dibahas per bagian tadi, karena tadi ibu terkait dengan berpikir kreativitas, apa berpikir, sistem thinking, bukan sistem thinking, thinking skill. Nah, maka ibu jelaskan tuh satu-satu berdasarkan gambarnya. Oh, kalau critical thinking, bagaimana? Oh, kalau terkait tadi dengan design thinking, bagaimana? Atau misalnya mau dibahas per klaster, per warna, itu juga boleh. Jadi tergantung peneliti ini, mah. Mau yang seperti apa membahasnya. Itu Pak Abdul, dan juga Pak Ibu Nur Dianti. Terima kasih, Ibu. Gimana Ibu Nur Dianti? Sudah cukup, ya. Terima kasih banyak untuk jawaban dan materinya. Oke, selamat menikmati. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman lain untuk bertanya, selagi masih bertemu dengan ibu yang sangat luar biasa ini, Ibu Misbah. Ya, disilakan teman-teman untuk bertanya. Sekali lagi, yang ingin bertanya, di persilakan. Kalaupun tidak ada, kita cukupkan diskusi kedua ini. Oke, demikian sesi tanya-jawab kita sudah selesai. izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Kesimpulan yang pertama, bibliometri merupakan metode matematika dan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan mengukur publikasi. Yang kedua, terdapat lima ala dalam metode analisis bibliometrik. Bibliometrik yang pertama, menentukan kata kunci terlebih dahulu. Yang kedua, hasil pencarian awal disisikan pada jurnal. Terutama juga judul dan tahun kisaran. Itu juga sangat penting. Yang ketiga, penyempurnan hasil pencarian. Atau penyaringan narkil yang sesuai. Itu juga penting. Yang keempat, menyusun statistik data awal. Yang terakhir, analisis data. Ada beberapa tools yang dapat digunakan dalam metode bibliometrik ini. Yang pertama tadi, POP yang sudah dijelaskan Ibu Misbah. Yang kedua, mendilai. Yang ketiga, first viewer. Dan keempat, kesimpulan keempat ini menentukan topik harus ditentukan umum atau khusus. Agar lebih memudahkan kita untuk penentuan topik. Mungkin itu singkat dari saya, kesimpulan. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis dan foto bersama. Kita dengan Ibu Misbah, APD, dan saudara-saudara. Untuk itu, saya persahakan kepada kepada panitia untuk menempelkan sertifikat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. terima kasih. Panitia sudah menempelkan sertifikat. Selanjutnya, kita bersama. Diharapkan teman-teman peserta maupun panitia diaktifkan kameranya. Tempelkan senyum yang manis, teman-teman. teman-teman. Sekali lagi dihidupkan kameranya, teman-teman. Teman-teman. Oke. Satu, dua, tiga. Tampilkan senyum yang lebih manis lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Ibu. Ibu Misbah sudah meluangkan waktu memberikan materi dan bimbingan terkait penelitian metode bimbingan mitri. Sama-sama, Pak Abdul Asis Salio dan juga Panitia dan teman-teman. Terima kasih, Ibu. Apabila Ibu atau narasumber masih ada keperluan lain, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat. Salah hilang, mohon maaf. Kebenaran itu hanya mereka wasmata dan kesalahan yang diksa pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Ijin pahami. Semoga sehat selalu. Amin. Teman-teman peserta, diharapkan jangan dulu meninggalkan Zoom karena ada presensi. Ada silakan teman-teman untuk presensi. Untuk informasi sertifikat nanti kami sampaikan dalam beropi. Terima kasih. Oke, teman-teman. Setelah kegiatan resensi kelas, ada kegiatan kelas menulis yang menindaklanjut di program resensi kelas tersebut penulisan karya ilmiah. Jadi, teman-teman yang belum mengirimkan abstrak, kami harap segera dikirim ke panitia untuk pengumpulan abstrak nanti pada tahap kelas menulis teman-teman sudah mengumpulkan abstrak yang nantinya langsung eksekusi pada pembuatan artikel. Oke, mungkin sudah presensi. Jadi, selanjutnya mari kita tutup acara diskusi pada siang ini dengan membaca hamdan bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku mongga dirator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bema Matiri dan mahasiswa Magister dan dok FMI Pawendi atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata sikap dan yang kurang berkenaan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ッ Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton